Halo, Borodol! Klik here to subscribe! Putri Salju Lupi Lupi baru saja membaca sebuah buku yang menarik akhir-akhir ini. Oh, itu Putri Salju. Putri Salju muncul dan cermin berkata. Halo, Putri yang paling cantik di seluruh dunia. Wow! Dan suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, Putri Salju tertidur. Oh, tidak. Tapi Pangeran Tampan mencium Putri Salju. Dia pun terbangun dari tidurnya. Putri Salju dan Pangeran Tampan hidup bahagia selamanya. Oh, benar-benar romantis. Oh, iya. Wahai cermin, wahai cermin. Siapakah yang paling cantik di antara semua? Lupi, kau lah yang tercantik. Lupi! Mungkin dia sedang keluar. Hai teman-teman, masuklah. Hai. Aku membawakan beberapa apel untuk kita makan. Lalu suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, Putri Salju tertidur. Jika aku tertidur saat memakan apel, apakah Pangeran Tampan muncul dan memberikan aku ciuman? Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur siang. Ada apa dengan Lupi? Aku tidak tahu. Mungkin. Apakah Pangeran Tampan akan memberikan Lupi sebuah ciuman? Apa dia benar-benar tertidur? Jangan berisik. Aku lapar. Kakak. Bagaimana kalau kita bangunkan Lupi? Apakah menciumnya seperti di dalam buku? Aku rasa jika dia mau minum air dingin, dia akan terbangun. Ya, ini bagus. Akanku ambilkan airnya. Ini dia airnya. Di mana gelasnya? Di sini. Ini kan. Wow. Hei, lihat. Aku menemukan kue. Ini. Oh, sepertinya lezat ya. Aku menyimpan kue itu untuk nanti. Enak sekali. Enak, ya. Iya, Lupi. Jangan makan. Enak sekali. Mereka memakan semuanya. Oh, hampir saja terlupa. Air Lupi. Iya. Tapi bagaimana Lupi meminumnya? Menaikkan badannya. Hmm, menaikkan badannya. Krak. 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 Ada apa? Oh, ini kan. Apa itu? Punya lezat. Lalu ini digunakan untuk apa? Aku rasa itu kau. Aku pikir kau sedang tidur. Aku tidak bisa tertidur karena kalian terlalu berisik. Sampai jumpa kalau begitu. Mereka tidak sopan. Cermin ajaib berkata Putri Saju adalah yang tercantik. Putri yang tercantik adalah Putri Lupi. Halo, Putri Lupi yang tercantik. Teman-teman. Putri. Tercantik? Putri Lupi. Baiklah, Putri Lupi akan memaafkan kalian kali ini. Apa kau akan membuatkan kami beberapa kue? Tentu saja. Putri Lupi sangat senang. Ternyata dia memiliki pangeran tampan di sekitarnya. Edi di bulan. Wah, ini hebat. Oh iya. Aku ingin tahu apa lagi yang dibuat Edi. Apa? Kau mau pergi ke bulan? Ya, ya. Dengan itu. Edi, menurutku itu. Sampai jumpa lagi. Mulai berhitung modus. Ayo meluncur. 6, 5, 6, 2, 3. Brokot. Aku berhasil Wah, aku dari luar angkasa Wah, ini hebat Apa itu? Oh, mereka mungkin alien Mereka pergi Oh, aku harus melanjutkan Tidak ada seorang pun di sini Menurutku ini cukup bagus Bagus Sebuah orang akan iri Sepertinya aku lihat sesuatu Aneh Aku akan lihat Aneh Aku yakin ada sesuatu di sini Itu monster Aku harus melarikan diri dari sini Sepertinya dia pergi ke arah sana Oh, tidak Pesawat luar angkasa Eddie Pergi ke arah yang salah Ayo kita pulang sekarang Oh, tidak Sepertinya aku menuju ke arah yang salah Ayo kita berputar Apa yang terjadi? Wah, bahan bakarku habis Itu berarti Aku tidak bisa pulang ke rumah Mereka mengikutiku Apa yang mereka katakan? Wah, tanki minyakku penuh lagi Wah, aku selamat Terima kasih Eddie bisa pulang ke rumah dengan selamat Dengan bantuan dari teman-teman alien Oh, tidak apa-apa Apa kau sudah pergi ke bulan? Ya, dan aku punya teman baru di sana Lihatlah ke langit Kalian pasti akan bisa menemukan teman baru juga Kronk bertemu dengan anjing laut Pororo dan Krong sedang memancing Oh, Pororo mendapatkan ikan Aku dapat lagi Oh, aku tahu Itu adalah anak anjing laut Tidak Tidak Terang, terang Tidak 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 Ya sudah, tidak apa-apa, ayo kita pulang. Jangan, pulang saja ke rumahmu. Kau mengikuti kami? Kau mungkin tersesat. Baiklah, kita harus membawanya pulang. Pororo membawa anak anjing laut pulang ke rumahnya. Kalian, bisa tidak kalian tenang? Kron dan anak anjing laut bermain bersama sepanjang malam. Dan suara mereka membuat Pororo terjaga sepanjang malam. Kron, Kron. Kron, Kron. Pororo dan Kron pergi ke pinggir laut lagi. Untuk menangkap ikan untuk anjing laut. Aku akan menangkap ikan lezat untukmu. Sepertinya anak anjing laut ini senang karena bertemu dengan ibunya. Kron sedih untuk mengatakan selamat tinggal kepada anak anjing laut. Tapi dia senang karena anak anjing laut telah bertemu dengan ibunya. Kron sangat senang. Karena dia memiliki teman mainan baru. Kron, Kron, Kron. Kron, Kron. Kron. Kron, Kron, Kron. 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 Kron sangat sedih karena mainannya rusak. Sampai jumpa semua disini sampai selamat. Kron. 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 Kron, Kron. 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 Ma, apa yang telah terjadi? Ayo cepat! Ayo kita pergi sekarang! Ayo! Hai, Krong. Krong? Ayo kita lihat. Aku yakin ini lebih menyenangkan. Krong? Krong! Dadaaah. Jangan khawatir. Pegangan. Ayo kita pergi lebih tinggi. Ayo kita pergi lebih tinggi. Krong terbang tinggi di langit, di dalam pesawat mainan. Bisakah kita pulang sekarang? Enggak. Kita kembali. Sekarang pergilah tidur. Kita bisa main lagi nanti. Krong, Krong. 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 Baiklah, dadah. Krong. 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 Ini Pororo telah memperbaiki mainan Kron Lebih berhati-hati lain kali Kron Lupi dan Peti Pororo sedang meluncur turun Dupi Dupi, sekarang giliranmu Baiklah, Peti kau duluan aku akan mengikutimu Cepat ya Aku datang Yipi Wow, Peti benar-benar hebat Yipi, yipi Lupi, turun sekarang Itu terlalu curam Tapi Peti melakukannya juga Lupi, kau tidak apa-apa Apa aku benar melakukannya? Pororo dan teman-temannya pergi ke rumah Peti bersama-sama Coba ini Aku membuatnya sendiri Tidak yakin seperti apa rasanya Aku tidak mau Aku juga terasa kenyang Benarkah? Aku akan makan semuanya Asin Asin? Mungkin aku memasukkan terlalu banyak garam Ini Wah, ini lezat Aku sangat lapar Peti Kau coba juga ya Baik Wah, lezat sekali Silahkan Silahkan Daaah 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 Ini asin Jika mau Beri sana Wah, ini enak Wow, enak sekali Wah, bentuknya bagus Rasanya juga enak Itu benar Aku coba satu lagi Peti membuat biskuit lagi Nah, yang kali ini seharusnya enak Oh, ini pahit Aku harus coba sekali lagi Oh, aku takut Tapi aku bisa melagukannya juga Aku datang Lupi, kau baik-baik saja Kenapa kau meski sendirian? Iya Aku menciam bau hangus Hangus? Ah, biskuitku hangus Wah, kau membuat banyak biskuit, Peti Aku sedang belajar membuat biskuit enak Seperti yang kau buat Aku sedang latihan juga Biar bisa main ski Sepertimu Jadi, apakah kita bisa saling bantu? Itu ide yang bagus Jadi, Lupi mengajari Peti bagaimana cara membuat biskuit lezat Dan Peti mengajari Lupi bagaimana main ski Kue yang menakutkan Wow, kue Hmm, nyam-nyam Lezat sekali Aku rasa teman-temanku akan menyukainya Mereka menghabiskannya Apa yang harus kulakukan? Haa, iya Edi menginginkan semua kuenya untuk dirinya sendiri Sehingga dia menyembunyikannya di hutan Selesai Oh, iya Sebaiknya aku memberi tanda Sehingga aku akan menemukannya lagi Begini saja Kalau seperti ini Lalalala Lalalala Apa itu? Bukankah? Ini kan Ini kan kue Itu berarti Iya Seperti ini seharusnya Lalalala Ini monster Ya begitu saja Aku tergelincir Tidak apa-apa Lalalala Eddie Hai Hai teman-teman Apa yang sedang kau lakukan, Eddie? Tidak ada Ayo masuk Tunggu sebentar ya Aku akan ambilkan kalian minuman Eddie Apa yang terjadi dengan wajah? Hah? Oh, aku terjatuh Papa itu sakit? Tidak juga Eddie Kenapa tidak pergi ke hutan dan membuat boneka salju bersama-sama? Itu sepertinya menyenangkan Tidak bisa Di dalam hutan Iya Di sana ada monster Aku jatuh waktu aku melihatkan diri dari monster itu Monster? Monster? Eddie bergohong pada teman-temannya karena kuenya itu Aku rasa kau harus istirahat di rumah, Eddie Sekarang kami akan pergi Jaga diri, Eddie Sampai jumpa Bertemu Di sini Kau di situ Itu monster yang melukai Eddie Ayo, temukan monster jahat itu Pororo, Krong, dan Pobby percaya dengan cerita Eddie Dan pergi ke hutan Dan mereka menemukan monsternya Monsternya tidak di sini Monster, kau di mana? Monster, kau di mana? Aku merasakan dia melarikan diri Ini gambar monsternya Tidak ada siapa-siapa Ayo pergi dan memakan kue Teman-teman Eddie Monsternya melarikan diri dan meninggalkan kue Sekarang monsternya tidak akan kembali lagi Eddie Eddie, kau harus berbagi dengan teman-temanmu lain kali Iya Mencari mainan Krong suka bermain dengan sang merah Mainan mobilnya Krong Krong melewati teman bermainnya dengan mobil nyarahnya itu Menanjak tinggi gunung dengan mobilnya Dan terkadang membayangkan menyelam melewati laut Dari waktu ke waktu Dia terkena masalah karena mainan mobilnya itu Krong 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 Kau sedang apa? Eddie Lupi mengadakan pesta di rumahnya Pesta? Aku ikut Krong Kau ikut juga ya Krong Krong Ayo Oke, ayo Krong 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 Sekarang di luar Sudah mulai malam Dahlia Pororo dan Krong kembali ke rumah Aku sangat kenyang Krong, boleh aku membacakan buku? Ini buku tentang mobil Sebuah mobil biasanya memiliki empat roda Rodanya berputar dari kekuatan mesinnya Sebuah mobil Krong, apa yang kau lakukan? Mobil Krong menghilang Pororo dan Krong mencari mainan mobilnya Bisa isi rumahnya Tapi Tidak menemukannya Mungkin dia meninggalkannya di rumah Lupi Sebuah mainan mobil merah Merah Pororo, Krong, dan Lupi mencari teman-teman Aku rasa tidak ada di sini Pororo dan Krong memutuskan untuk pergi dan bertanya dengan teman-temannya yang lain Mobil mainan? Oh, apa yang kalian lakukan? Oh, apa yang kalian lakukan? Oh, mainan? Oh, mainan? Oh, apa itu? Tapi mereka tidak bisa menemukan mobil mainannya dimanapun Sekarang kita harus tidur dan mencarinya lagi besok Krong, tidurlah Tapi Krong tidak bisa tidur Krong, Krong, Krong Krong, Krong, Krong Kau menemukannya? Di mana itu? Krong, Krong Apa? Itu berarti... Krong Malam itu, Krong bermimpi bermain dengan mobil mainannya lagi Krong, 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 Krong Hai Kalian mau ke mana? Kami akan ke gunung Krong, mau ikut Ke gunung? Itu di sebelah sana Lihat sangat menakutkan Menakutkan? Ayo kita pergi Krong, Krong Ketika Pororo, Peti, dan Krong dalam setengah perjalanan ke puncak gunung Keadaannya sudah mulai sangat berkabut Krong, 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 Krong Kemana mereka pergi? Waroro, Krong, kemana kalian? Di atas sini Di atas? Aku kira di atas sana Wah, dimana aku? Wah, indah sekali Bayangkan apa itu? Apa ada orang di sini? Tidak ada siapapun Siapa di sana? Jutan, kau menemukanku Hai, aku naga Naga? Peti! Krong! Dimana kau? Siapa kau? Aku, Peti Aku, pinguin yang tinggal di hutan porong-porong Asa ikar pinguin? Tunggu, pinguin Oh, itu makanan favoritku Sayuran yang utama Benar? Kenapa kau tidak masuk ke sini? Karena aku akan memasakmu Kenapa? Oh, tidak-tidak Untuk belajar masak bersamamu Bagaimana? Wow, kedengeran menyenangkan Sekarang waktunya memasakmu Naga? Boleh kutunjukkan sesuatu yang menyenangkan? Sesuatu yang menyenangkan? Sekarang lihat Wow, itu hebat Ini bukan apa-apa Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Suatu hari, seekor singa yang lambat Teman-teman! Beti memang hilang di gunung Apa? Hebat! Maaf, apa kau terluka? Kau harus berlatih lebih banyak Agar bisa melakukannya Oh, kau pasti lapar Tunggu sebentar ya Ini 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 adalah Roti lapis lai stroberi Cobalah Lezat! Semuanya takut padaku Tidak ada yang berani Apa kau tidak takut padaku? Awalnya aku takut Tapi sekarang Aku tidak takut lagi Benarkah? Tapi Jika kau pergi Aku tidak bisa menemanimu lagi Tidak Aku akan menemuinmu Benarkah? Kau janji? Iya Hehehe 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 Peti Hehehe Ini adalah rahasia Kalau aku tinggal di sini ya Jangan bilang-bilang Baiklah Sampai jumpa Hehehe Peti 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 Aku tidak bisa menemukannya dimanapun Apa yang harus kita lakukan? Aku di sini Hai Peti Peti Kami mengkhawatirkanmu Memangnya kau pergi kemana Peti? Oh, itu Itu rahasia Kita harus kembali Sebentar lagi gelap Peti sudah menemukan teman naga baru Sebuah rahasia Tapi ini sebuah rahasia Jangan lakukan itu Krong 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 ingin bermain sulap dengan Pororo Apa yang terjadi? Kenapa ini sangat gelap? Apa? Ini? 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 Aku bilang jangan lakukan ini. Jadi, Ororo memutuskan untuk menjaga Krong sepanjang waktu. Krong, jangan. Kau harus mengepel lantainya. Krong, bersihkan dulu. Kau harus membereskan mainanmu, Krong. Krong, jangan. Kau harus menutup kerannya, selesai menggunakannya. Krong tidak mau mendengarkan perkataan Pororo. Krong hanya boleh naik kereta luncur kalau denganku. Nah, Eddie bisa kok? Jangan, Krong. Hati-hati. Hei, berhenti. Hei, berhenti. Pororo. Krong meneruni lereng sendirian. Awas! 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 Sampai jumpa. Ayo cepat naik ke perahu. Ako senang kau selamat, Krong. Ako? Parara. Jangan khawatir. Aku akan selamatkan Pororo dengan ini. Hei, itu Pororo. Terima kasih semuanya. Inilah alasan kenapa aku selalu mengawasimu. Sekarang, Krong bisa mengerti Pororo. Saya tahu. Tadi dengan Mimu. Tidak ada masalah lagi. Hari ini, Pororo berjanji kepada Krong bahwa dia akan bermain bersamanya. Ayo kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Kra, seperti ini. Kau harus melarunya di tengah. Iya, lalu... Kurasa di tengah lebih baik. Ya sudah, terserah. Aku akan membuat lagi sendiri. Seharusnya seperti ini. Kau, kau. Kau, kau. Kau, kau. Oh, mereka tidak boleh bertengkar. Suatu hari, Serigala pergi ke rumah babi. Serigala berkata, Babi, buka pintunya. Tapi si babi... Bisa tidak kau membacanya dengan tenang. Tapi si babi tidak membuka pintu. Tapi si babi tidak membuka pintu. Si Serigala berkata, buka pintunya. Mereka bertengkar lagi. Biskuit? Bersambung. 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 Kalian harus berbagi biskuit. Boleh, kau boleh mencobanya. Wow, itu gambar bagus. Mereka membuat manusia salju di atas bukit pada sore hari. Kurang! Kembali kau kurang! Meskipun mereka bertengkar kecil lagi, Pororo dan Kurong bersenang-senang bersama-sama. Lalu si Serigala berkata, Babi, buka pintunya. Tapi si Babi tidak membuka pintu, sehingga dia tidur. Meskipun kadang-kadang mereka bertengkar, Pororo dan Kurong istimewa terhadap masing-masing. Kau tidak sendirian. Hmm, itu bagus. Harry terbangun karena terlalu ribut. Oh, Pobie! Aku tidak bisa tidur karena terlalu ribut. Oh, maaf karena suaranya ya... Bisa kau tenang sedikit? Oh... Hmm. Hmm-mm. Eh... Huh? Oh... Bobi! Maaf ya. Hati-hati. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku kehabisan cat merah. Aku akan ambil ke tempat Lupi. Itu bagus. Bobi, dia tidak ada di sini. Wow, apel kesukaanku. Harry memakan semua apel Bobi. Yang enak. Apa itu? Biar aku bantu dia sedikit. Bobi! Ada apa? Memangnya kau pergi dari mana? Aku pergi ke rumah Lupi untuk mengambil cat. Apelku! Aku makan. Apelnya enak. Apa? Ini sudah selesai. Oh tidak, lukisan Bobi rusak. Lihat, bagaimana lukisan seniku. Oh, itu ya hebat. Oke. Ribit-ribit suara katak bernyanyi sepanjang malam. Semua orang di keluarganya bernyanyi bersama. Oh? Aski pun tak ada yang mendengarkan. Mereka bernyanyi gembira. Semua bergembira. Oh, aku mau pergi memancing ya. Manusia saju kecil memakai topi jerami. Wow, disini segar. Wah, dapat satu. Kita mungkin teman terbaik. Menyayangi, bermain, bersenang-senang. Kalian lihat. Kami ada untuk satu sama lain. Aku bosan karena tidak ada Bobi. Wow! Wow, sepertinya menyenangkan. Aku bosan sendirian. Harry? Aku tidak mau sendirian. Aku bosan di rumah. Aku juga bosan mancing sendirian. Benarkah? Iya. Maukah kita makan ikan untuk makan malam? Yipi! Kita adalah teman terbaik. Menyayangi, bermain, bersenang-senang. Kita ada untuk satu sama lain. Kadang-kadang kita naik dan turun. Kami adalah teman terbaik. Kalian mungkin bertelahi kadang-kadang. Dan kalian bertengkar. Tapi teman-teman selalu berharga untuk kalian. Tanah berwarna bagus. Malam telah tiba di hutan, porong-porong. Pororo sedang membacakan besi mengenai warna pada krong. Anak selalu berwarna putih. Kucing ini berwarna hitam. Dan... Payung ini berwarna kuning. Kuning? Ya, warna kuning. Dan mobil ini berwarna biru. Biru. Krong, kau pasti lelah. Kita akan baca sisanya besok ya. Kau pasti apa-apa. Halo teman-teman, manusia salju bisa bicara. Aku adalah peri berwarna putih. Rumah ini benar-benar bagus. Maukah aku menunjukkan sulap kepada kalian? Sulap? Sekarang lihat ya. Sekarang aku akan memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang ajaib. Jika kita pergi ke tanah warna di dalam seni, kalian akan terkesan. Ayo kita pergi. Aurora dan Trong pergi ke tanah warna bersama manusia salju. Ini adalah tanah berwarna kuning. Wow, semuanya kuning. Eddie. Hai teman-teman, ini sudah cukup kan? Sekarang kita pergi lagi. Ini adalah tanah berwarna hijau. Halo Poppy. Halo, selamat datang di tanah berwarna hijau. Wow, semuanya berwarna hijau. Oh iya, Trong. Kau juga berwarna hijau. Trong, 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 Trong. Ini adalah hadiah. Wow, ini bagus. Wow. Sekarang bisa kita teruskan lagi? Sampai jumpa. Ya, Poppy, dadah. Ya, pemberhentian kita berkecah adalah tanah berwarna merah. Oh, dua... Wow. Lala... Lupi? Selamat datang ke tanah berwarna merah. Ini menakjubkan. Ada warna lain juga. Perhatikan baik-baik. Wow, ini berwarna pink. Wow, itu bagus. Ini adalah hadiah. Iya. Wow, kita melayang. Sampai ketemu lagi. Dadah, Lupi. Oh, warnanya berubah jadi kuning telur. Sekarang kita kembali. Wow, kita pulang. Lihatlah, sekarang kita ada di tanah berwarna putih. Hah? Wow, benar. Perjalanan kita berakhir sekarang. Selamat malam. Pororo dan Krong melakukan perjalanan warna tanah yang menakjubkan di dalam mimpi mereka. Tapi hutan porong-porong juga merupakan tanah berwarna putih yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!